Di Bali keindahannya, Bali memiliki banyak sisi misteri. Salah satu misteri yang terkenal di pulau Bali adalah Leak. Konon, sosok ini berwujud menyeramkan dengan mata besar, gigi taring, tubuh yang tinggi besar dan berbulu, serta lidah yang menjulur panjang. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Leak artinya penyihir, sedangkan ak artinya jahat. Beberapa orang percaya bahwa sihir Leak hanya berfungsi di Bali dan Leak hanya bisa ditemukan di pulau Bali. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Bali, Leak merupakan seorang manusia yang mempelajari praktik ilmu hitam dan berperilaku sebagai kanibalisme, mencari tumbal untuk memperkuat ilmunya. Biasanya, Leak suka mencari organ tubuh manusia yang sudah menjadi mayat. Leak juga sering mengincar wanita hamil untuk mengisap darah bayi yang ada di dalam kandungan atau mengincar darah bayi yang baru lahir. Leak melakukan hal tersebut untuk membuat ramuan agar tetap sakti dan mampu bertahan hidup. Di siang hari, sosok ini dipercaya akan menjadi manusia biasa, dan menjelang malam, ia akan berubah kembali menjadi Leak. Hal itu dipercaya rakyat Bali sebagai cara untuk menjalankan segala ritualnya. Proses perubahan makhluk, jadi-jadian ini disebut dengan ngelakas, sosoknya konon memiliki tiga perwujudan, yaitu bisa berubah menjadi hewan seperti kera, babi pular, dan wujud lainnya. Menurut mitos yang beredar, penampakan lainnya adalah dalam wujud bola api. Orang yang memiliki ilmu Leak bisa mengubah dirinya menjadi apa saja. Ilmu Leak bisa dipelajari pada lontar-lontar yang berisi serangkaian ilmu hitam. Tidak ada syarat khusus seperti gender atau batasan usia untuk mempelajari ilmu pengelihakan. Siapa saja bisa mempelajari ilmu ini? Orang tersebut harus menekuni sastra suci Bali dan mengucapkannya dengan daya cipta yang kuat. Meskipun dapat dilakukan tanpa batas usia, sepertinya tidak mungkin kalau manusia berumur 10 tahun mempelajari ilmu ini. Ya buat apa juga gitu? Mempelajari ilmu Leak tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kalau bahasa kita mah level pemula sampai profesional. Setelah menjadi Leak, Ada beberapa sumpah yang harus ditaati seperti menghormati ajaran yang diberikan oleh Guru Leak. Tidak boleh memamerkan kesaktian, selalu mengamalkan kebaikan, dilarang menyakiti seseorang dengan ilmu yang dimiliki dan lain sebagainya. Lah kenapa semuanya positif? Bukannya Leak itu jahat? Ya, ilmu ini ibarat pedang bermata dua. Ilmu Leak digunakan untuk balas dendam atau hanya untuk menambah pengalaman seseorang. Jadi, kembali lagi ke orang yang mempelajari ilmu tersebut, mau memanfaatkannya untuk hal apa? Konon, apabila seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke arah kepala, jika kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, maka Leak ini akan mati. Lantaran ajaran ini bersifat sangat rahasia. Umumnya lokasi yang digunakan untuk mempelajari ilmu Leak wajib di tempat yang sepi. Penganut ilmu ini sering melakukannya di kuburan agar orang lain tidak ada yang tahu dengan ritual dan sejenisnya. Namun, di balik kisah misterinya tersebut, wujud Leak menjadi daya tarik masyarakat dan sebuah bagian dalam kebudayaan Bali. Wujud Leak menjadi ciri utama bagi Pulau Dewata. Untuk itu, tidak heran kalau penampakannya sering terpampang dalam berbagai macam jenis suvenir. Banyak suvenir yang dijual untuk para wisatawan di Bali berupa karakter Leak. Biasanya, topeng Leak dengan gigi tajam dan lidah yang panjang digunakan untuk hiasan rumah. Ada juga Leak dalam bentuk gantungan kunci, kaos, dompet, dan lukisan. Sebagai warga Indonesia, khususnya orang Bali, saya bangga punya banyak kebudayaan unik. Bahkan sisi mistis dalam kebudayaan kita pun bisa jadi daya tarik masyarakat serta turis mancanegara mojok.co. Jadi bagaimana menurut Anda?